Halo, 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 sorry, sorry, ya, hmm, sorry, gue yang gue semuanya makan, apa kabar kalian, gue gak tau kalau kameranya udah nyala, sorry gue semuanya makan, gue bilang dulu, abis itu kita ngomong-ngomong, ya, oh iya semua, apa kabar kalian, ya, sebentar lagi kita udah menghari tahun 2019 ya, menuju ke 2020, gue doakan kalian hari ini saat-saat selalu dan ya makin terbaik dari yang terbaik ya, dan di tahun yang depan juga makin cihui dan makin tercapai semuanya dicuju dan diraih ya, buat kalian yang belum pernah tau channel gue ini, channel gue X4Chris ini, ini channel tentang kehidupan gue dan tentang kuliner, nah, sesuai jurnal di depan, ya, kita udah gak berasa ya, kita udah 2 tahun berjalan bersama ya, ya, lebihnya sih 2 tahun lebih lah ya, yang ngomong-ngomong disini adalah, ini channel tentang apa sih, secara detail, ya, secara detailnya sih sebenarnya hanya tentang keseharian gue, kegiatan gue, yang gue tuh suka teknologi, gue suka sejarah, gue suka hal-hal yang baru, yang gue belum pernah coba, maupun berpetualang ke tempat-tempat yang seru-seru lainnya, dan setipe-tipe itulah, dan kalau masalah kuliner, kebetulan gue suka masak, hobi gue masak, gue juga suka nyobain kuliner-kuliner terbaru, makanya di vlog ini gue coba tuangin sedikit tentang kuliner yang gue tau dan gue paham, makanya, kalau kalian teman-teman pada bilang, bang, kok gak ada lagi tentang kue, kok gak ada tentang masak, sabar, itu pasti akan gue bikin, nanti di tahun 2020 ini pasti akan banyak konten-konten seperti itu, cuman, gue tidak bisa memberi yang seprofesional seperti layaknya safelainnya ya, karena gue yakin masih banyak vlogger atau food vlogger lainnya yang lebih jago dibandingin gue, jadi gue sebisa mungkin sepahaman gue aja, nah, nanti gue akan sharing-sharing ke kalian yang tentang kayak bumbu dapur, terus bikin kue, dan segala macemnya itu pasti ada, tapi, sebagian besar adalah gue sharing rekomendasi gue tentang restoran maupun tempat-tempat belanja, kayak kemarin tuh gue ngas tau tempat beli daging termurah di Jakarta dimana, terus gue ngas tau juga lotek legendaris dimana, kayak gitu-gitulah, jadi, kalau kalian menyanyi nanti masalah masak dan penjelasan bumbu dapur, itu ada di lidah berdansa mulik, itu jatuhnya bersamaan dengan lidah berdansa, pokoknya tentang kuliner semuanya itu akan jatuh di hari minggu, nah, bicara tentang hari dan jadwal, gue kemarin udah melakukan polling, nah, pollingnya seperti ini, nah, kalian bisa ikut nih, kalau gak salah ada linknya disini, nanti gue taruh ya, mudah-mudahan gue bisa ya, yang gue taruh disini, ya, linknya disitu, kalian coba, kalian ikutan deh, kalian maunya gue upload seminggu berapa kali, terus, hari baiknya kapan aja nih, nah, jadi, kita sama-sama bangun ya channel ini, jadi, channel ini dari kalian, untuk kalian juga, seperti yang gue bilang, subscribe emang gratis, tapi gue menghargai kota kalian, menghargai pusat kalian, makanya, gue ingin melibatkan kalian nih, untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi, jadi, gue juga termotivasi untuk membuat sesuatu yang terbaik juga buat kalian, oke? gitu aja deh, kayak-kira ya, gue nih vlog ini gak panjang-panjang, gue mau ngejut makan lagi, kita nanti ketemu di 2020, nanti hari dan ini yang kalian tentukan, nanti kita mulai di mana kalian tentukan hari itu, oke? kita ketemu beberapa minggu lagi ya, tetap dukung channel ini, dan jangan lupa, subscribe, terus di-like kalau kalian suka video-video gue, dan jangan di-skip-skip ya, biar gue gak kena error lagi, selamat tahun baru sekali lagi, sukses untuk kita semua, bye-bye!